ya semua boleh berteori semua boleh berteori ya guys ya disini kita pengujian fakta aja ibarat ini Gtools dia tulis 550nm 4200rpm tapi dia tetep kalah dengan APR yang 500nm 3000rpm atau ini JLD atau ZH ya kenapa kok ada yang tanya bang kalau aduh itu sesuai bang speknya ini ini semua sesuai guys ini di range harga yang sama body yang sama berat impactnya sama semua ini berat impactnya Oke jadi yang yang saya uji ini fakta bukan teori semua bebas nulis 1 juta nm 1 juta rpm bebas itu kan cuman teori tapi kita uji fakta saya gak peduli ada yang tulis 100nm 1 juta nm saya gak peduli saya disini cuman uji fakta ya guys ya dan ini sekelas buktinya apa ini 350 yang ini 750 yang ini 380 yang ini 490 yang ini 500 ribuan Oke sudah diadu di harga yang sama kalau semua kalau cuman spek tulisan semua bisa dimanipulasi guys nggak bisa dimanipulasi itu apa fakta dan harga ya kita beli bukan pakai spek teori ya kita beli pakai uang pakai duit Oke dengan uang yang sekian kita dapat kualitas seperti apa simple pemikirannya orang waras itu seperti itu guys Oke coba kamera menepat oleh ya mitin Jerman kita sudah setting di 700 coba lihat ya sampai kamera detail nah ini ya ini 700 800 700 600 ini nul lihat nul di atas ini loh nah ya oke sudah sekitar kunci di 700 nm manakah yang mampu membuka di 700 nm paling cepat berarti dia yang paling oke supaya nggak terjadi kecurangan ya saya pakai satu matasok kalau matasoknya beda-beda bisa aja wawah matasoknya udah di setting terus kita pakai satu baut ya satu baut ini aja satu kunci torsi satu matasok juga pakai satu baterai ya pakai satu baterai baterainya gitulis yang paling kuat Oke jadi kalau kita pakai tiga baterai nanti dikira wah satunya full baterainya satunya dicurangi gitu-gitu enggak kita pakai satu baterai untuk membuktikan bahwa video ini real dan tanpa rekayasa Oke kita langsung kencangkan aja di 700 nm Bismillahirrahmanirrahim keep ini it is lo died he 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 kita kandangin Bismillahirrahmanirrahim oke oke bunyi ya kedengaran ya oke sudah 700 Nm sekarang yang pertama kita buka pakai G-Tools secepat apa detiknya lihat Bismillahirrahmanirrahim G-Tools oke G-Tools semudah itu yang membuka ya padahal speknya cuman segini 550 Nm 4200 RPM G-Tools Barang Eropa guys wajar dia bisa buka dengan cepat lalu kita tes kita kencangi lagi di 700 Nm coba lagi oh capek ya guys ya tapi demi pemuktian gak apa-apa 700 Nm udah bunyi ya kita buka pakai GLD kita pakai satu baterai yang sama 4 GLD nah ini mata shock yang sama oke ini kamera mendekat ini ya saya pencet berarti arahnya putar kiri lihat ya putar kiri ya kelihatan ya ini ada fitur auto stop kalau putar kiri kita fitur full power ya oke ini udah pencet ya trigger saya gas pol bismillahirrahmanirrahim oh sorry sorry baterainya lepas ini mode membuka guys lihat mode membuka ya oke ini sudah moda membuka guys tuh putarnya kiri betul tapi dia nggak mampu 700 nm CLD oke saya kira mampu saya pikir mampu lho guys panas ini ya ini ya impact warna PR yang harganya di 400 ribuan coba kalau APR seperti apa kemampuannya nah ini APR ya guys ya aslinya ini nggak ikut karena speknya APR kan emang mengerikan dari suara aja udah beda guys kalau APR kita buka ya bismillahirrahmanirrahim paling enak rasanya bukanya soft nyaman pakai APR tapi ini ada harganya 400 ribu lebih ini APR yang modelnya kayak di word ini tiga mata LED setengah bunyi ya bunyi ya pertama kita buka pakai peni rumah kita ya ini arahnya mundur lihat arah panah mundur saya pencet ya kalau gini kan kalau saya pencet ini berarti mengencangi kalau saya pencet arah panah mundur berarti itu arah mundur ya guys ya pakai baterai yang sama ya pakai baterai makitaori biar kuat kalau pakai bawaan baterainya peniru ini nggak kuat oke kita coba buka pakai penirunya magita bismillahirrahmanirrahim saya sakit ya nggak bisa dibuka coba buka-buka mas saya sakit ya han-h panah ini muter ke kiri tuh oh arah mundur tetep peniru Makita nggak bisa buka Oke dia cuman niru modelnya aja kualitasnya nah bunyi ya sekarang kita pakai makita yang asli ya pasang arah mundur pencet putar giri abu kak kita juga nggak bisa mas ya ini arah mundur nggak bisa oke kencangi lagi mas sampai bunyi klik mas ayo lagi tayo jutaan dong 2 juta setengah pun nggak bisa buka saya kita buka pakai impact paling muradi marketplace merek ZI ya nggak buka nah ini ya nggak buka ya arah membuka Surah Rahman Rahim kita naikkan di seribu nm oke di seribu nm ini bukan impact jumbo guys ya ini ini impact kecil impact standart impact yang bodi kecil yang tengahnya ada lubang yang tengahnya ada lubang kayak gini ada lubang ngobeng oke ini impact yang paling kecil kita naikkan di seribu nm coba kameramen ini mendekat posisinya nah saya naikkan ya seribu nm langsung seribu guys seribu ril ya oke ya saya kunci ya nah kencangan kalau seribu seribu lain ya guys ya kalau ngecangkan APR nggak bisa main-main harus dengan kemampuan tinggi wih sampe jatuh guys huh nggak bisa bentar seribu nm harus dua orang bentar ya saya tak minta tolong pen pen berdua pen tarik genjot men ayo 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 berdua satu dua tiga nah bunyi ya oke harus dua orang guys kalau APR kayak gini tuh ngedesnya ya sampai kecil eh pakai mata sok baterai yang sama ya sampai kecil yang tengahnya ada lubangnya oke standar AP 84 Pro Mac nah kita buka seribu nm bismillahirrahmanirrahim gila kalau APR gila udah nggak bisa di nalar oke di di kelas eh 700 nm G tools mampu GLT nggak mampu ZH nggak mampu APR mampu kalau seribu nm bodi kecil ya cuman APR yang bisa ya lihat wih luar biasa guys saya sampai jatuh itu tadi itu pembuktian nggak main-main ya kita real satu baterai satu mata sok satu baut biar nggak ada manipulasi bahwa ini murni real yang dites mesin aja kesimpulannya terserah yang lihat saya nggak nyimpulkan ya mana yang lebih bagus mana yang jelek saya nggak nyimpulkan terserah kalian sendiri kalian mau ikut teori apa ikut fakta barusan oke kalau saya saya nggak peduli teori ini secara teori tulisannya lebih tinggi 550 4200RM yang ini cuman 500 3000RPM secara teori dia kalah APR teori tapi fakta dia menang terserah kalian kalian ini suka teori apa suka fakta oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati